Kehidupan akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam tantangan yang setiap saat siap untuk menguji kita. Dan kadang-kadang pula kita tidak tahu ke arah mana kita harus melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pada saat kita merasakan bahwa kehidupan kita seolah-olah berjalan pada tempat yang sama. Tidak ada kemajuan sama sekali. Dan berulang kali kita terjebak pada keadaan yang sama. Atau merasa terlalu tertekan. Mungkin sudah waktunya bagi kita untuk mulai berserah diri. Apa makna sebenarnya daripada berserah diri? Sebenarnya, berserah diri bukanlah kata yang memiliki konotasi yang sifatnya negatif. Seperti yang biasa kita dengar. Berserah diri adalah suatu kondisi batin yang akan memungkinkan bagi kita agar dalam menjalankan kehidupan ini menjadi lebih lentur dan mengalir dengan kehidupan itu sendiri. Kita siap menerima ketidakpastian dalam hidup ini. Berubah dan terus berkembang. Berserah diri berarti kita tidak lagi menolak ataupun memproyeksikan pikiran kita terhadap masa depan ataupun pada masa lalu. Dan siap menerima setiap momen yang kita jalani detik ini juga. Ketika kita berserah diri, bukan berarti kita menjadi malas, putus asa, ataupun berhenti untuk terus berusaha. Tetapi sebaliknya, jadikan momentum ini agar kita meraih kembali kekuatan, keimanan, dan kekerhubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan kita siap untuk menerima keberadaan kekuatan Maha Dasyat yang akan ikut mengambil bagian dalam hidup kita tanpa kita harus menolak ataupun memaksakan segala kehendak kita. Keuntungan lainnya, ketika kita telah berserah diri, hidup kita menjadi sangat sadar dan tidak intens untuk memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa belajar untuk berserah diri dalam hidup ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa namanya kehidupan ini akan selalu terjadi perubahan dan tantangan dan kita harus siap untuk menerima hal ini sebagai bagian dari hidup kita. Yang kedua, kita harus melepaskan kemelekatan kita pada ego dan belief system yang tidak lagi membantu kita selama ini. Ketiga, kita juga harus menjadi manusia yang lebih sadar tentang momentum hidup sekarang ini tanpa terlalu memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Intinya, kita siap menjalani kehidupan ini detik demi detik. Mungkin, kamu merasa takut untuk berserah diri karena merasa kehilangan kendali atas hidupmu. Namun sebenarnya, pada saat kita berserah diri, di sini, kita justru memperoleh kendali yang lebih besar. Kita menjadi lebih mudah untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan dan pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup kita. Ketika kita berserah diri, kita bisa memperoleh banyak manfaatnya. Seperti, dapat meningkatkan rasa kebahagiaan, kesejahteraan, keberlimpahan, dan perekonomian kita perlahan-lahan akan membaik. Selain itu juga, kita bisa belajar bagaimana menangkap setiap pesan daripada momen hidup sekarang ini. Daripada, jika kita hanya menganggap bahwa setiap tantangan sebagai lika-liku kehidupan. Kesimpulannya, jika pada saat ini kamu masih merasa terjebak dalam kehidupanmu atau merasa tidak tahu harus kemana untuk melangkah, tidak perlu putus asa. Sesekali, berhentilah sejenak dan berserah dirilah. Insya Allah, dengan mempraktekan konsep berserah diri ini, akan bisa membantumu untuk mengambil kendali atas hidupmu dan juga akan membantu agar dapat mencapai kebahagiaan serta kesuksesan yang lebih besar lagi. Purifikasi ego dan keyakinan kita yang salah akan membantu kita untuk terus mengembangkan diri, mengasah jiwa, dan melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. dengan berserah diri, kita belajar menjadi lebih lentur dalam hidup ini dan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi segala perubahan. marilah bersama-sama belajar dan mempraktekan konsep berserah diri ini sehingga kita bisa menghadapi semua tantangan hidup dengan lebih tenang dan dengan penuh keyakinan. sukses selalu dan tetap semangat. Sekianlah Salam